Alhamdulillah 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 Atau semua kegiatan ibadah yang berkaitan dengan haji Ini yang masuk di dalamnya ini macam-macam Yang masuk di dalam perkara haji ini macam-macam Ada Tawaf, ada Sa'i, ada Tahlul, ada Mabid Dimusdalifah, ada Mabid Dina, ada Lempar Jumrah, dan lain sebagainya Macam-macam Ayat kegiatan haji ini ada yang rukun haji, ada yang wajib haji, ada yang sunnah haji Tapi Nabi Muhammad mengatakan Al-Haju Arafah Haji itu ya Arafah Maksudnya apa? Apa yang dimaksud sama Nabi Muhammad? Orang kalau dapet wukuh di Arafah, dia dapet yang namanya haji Kalau orang mengerjakan haji, gak akan sah kalau tanpa wukuh di Arafah Jadi intinya dari haji itu ada di dalam wukuh Arafah Itu makna perkataannya Nabi Muhammad Al-Haju Arafah Maka dikatakan kenapa kok Nabi Muhammad mengatakan Ad-dinun nasihat Agama ini yunasehat Kenapa? Karena agama tanpa nasihat bukan agama Orang kalau beragama tapi gak mau menasehati Atau gak mau dinasehati Maka dia bukan orang yang baik di dalam agamanya Inti dari agama ini ada di dalam nasihat Entah itu ngajak orang berbuat baik Ataupun juga melarang orang melakukan keburukan Yang intinya kita ketika beragama Ini interaksi dengan sesama ini harus baik Bahkan bukan cuma dengan sesama Ketika para sahabat mengatakan Ketika benar Nabi Muhammad mengatakan Ad-dinun nasihat Ad-dinun nasihat Ad-dinun nasihat Dihulang sama Nabi Muhammad tiga kali Saking pentingnya nasihat Dihulang sama Nabi Muhammad tiga kali Kita tanya sama para sahabat Liman ya Rasul Ini agama nasihat ini buat siapa saja Katanya Nabi Muhammad Lillahi Wali Rasulihi Wali Kitabihi Wali A'immatil Muslimina wa'amatahu Katanya Nabi Muhammad Untuk Allah Untuk Kitabnya Allah Untuk Rasulnya Allah Untuk para pemimpin umat Dan juga untuk semua orang Semua orang ketika beragama Harus menerapkan nasihat Harus menerapkan yang namanya nasihat Janganlah di keluarga Kalau pengen agama keluarga kita ini baik Ini gimana? Kalau kita pengen keluarga agama Agama keluarga kita di rumah ini baik gimana? Harus saling menasehati Janganlah pengen di rumah ini ada bacaan Al-Quran Aja-aja Orjur Keluarga ini juga terbangun dengan baik Istilahnya Istilahnya no toh Le api Api o bareng-bareng Jangan api sendiri Nasihat tiga Dan pantas Dan janganlah pantas Untuk mengatakan hal yang semacam itu Janganlah misalkan seorang ibu Atau seorang nenek Seorang ibu atau seorang nenek Pantes ibu ajak-ajak anaknya Untuk sonat jamaahan Untuk ngaji Untuk yasinat Untuk taklilat Pantes Jangan sampai amai Saya ngomong Buk kok Tidak Buk yasinat Walaupun itu tidak salah Walaupun itu tidak salah Tapi kan kurang pantas Tapi kurang pantas Intinya Istilahnya kita ini Kalau agama Agama pengen hidup Agama pengen tegak Agama pengen Pengen jadi Penguat dari segala sisi kehidupan kita Lakukan satu pakem Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Yaitu Jangan tinggalkan nasehat Entah kita yang menasehati Atau kita yang dinasehati Entah kita yang menasehati Atau kita yang menaseh Yang dinasehati Yang penting Jangan keluar dari koridor ini Kita kenapa kok Bikin majlis Kenapa kok kita Buka kitabnya Imad Haddad Kenapa kok kita Ngaji Ngaji tentang perkara Nabi Muhammad S.A.W Agar kita ini Masuk di dalam Bulungan orang-orang Yang saling memberi Nasehat Saling memberi Nasehat Dan nasehat terpenting Di dalam kehidupan kita Adalah nasehat kita Untuk diri kita Sendiri Nanti jenengah Nomok Sama diri sendiri Lek jenengah Pengen agama jenengah Ini bagus Saya pengen Agama saya baik Saya pengen Berislam dengan baik Saya ingin Menegakkan agama Di dalam diri saya Jangan Bosan 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 Untuk Menasehati diri Eh mata Ngelo Seng api Eh kuping Renok Perkoro Perkoro Api Eh kaki Anggur Takjak Melangkah Ke tempat-tempat Yang baik Otak Ayo mikir Seng api Api Jangan terbawa Emosi Jangan terbawa Egois diri Jangan terbarat Jangan Jangan kita Yang dikalahkan Oleh hewan Nasuh kita Tapi kita Yang mengendalikannya Dengan Nasehat Nasehat Kita Adi Nasehat Katanya beliau Aleka binos Hilikuli Musrib Hendaknya Tegakkan Nasehat Bersama Semua Orang Musrib Dan Nasehat Ini Kalau para ulama Menasehkannya Nasehat Itu Kalau Diterjemahkan Bahasa Indonesia Kan Nasehat Nasehat Itu Diterjemahkannya Adalah Nasehat Tapi Maknanya Lebih Daripada Itu Maknanya Nasehat Disini Lebih Daripada Itu Kalau Misalkan Kita Mau Menasehkannya Lebih Dalam Intinya Imam Haddad Ini Pengen Mengatakan Kepada Kita Hendaknya Kita Jadi Orang Yang Tulus Di Dalam Setiap Perkara Kita Ibadah Kita Sama Allah yang Tulus Kita Ibadah Ngaji Rikiran Belajar Dengan Membaca Al-Quran Salawatan Sedekah Dan lain sebagainya Lakukan itu Dengan Dengan Cara Yang Paling Tulus Dengan Cara Yang Paling Tulus Dengan Cara Yang Paling Ingin Mendapatkan Sesuatu Yang Paling Bernilai Dari 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 Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Dikatakan Nelahi Walir Rasulihi Nasehat Kepada Nabi Muhammad Yang Tulus Di Dalam Berhubungan Sama Nabi Muhammad Yang Tulus Di Dalam Menyari Sambungan Sama Nabi Muhammad Kita Mencintai Semua Orang Yang Berkaitan Dengan Nabi Muhammad Dengan Pandangan Pandangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita Hormat Sama Para Ulama Karena Ulama Kita Hormat Sama Orang Sallallahu Kenapa Karena Ada Kesalahan Nabi Di Dalam Diri Orang Tersebut Kita Hormat Sama Orang Yang Berakhlat Kenapa Karena Dia Bahwa Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita Hormat Sama Para Anak Cucuk Nabi Muhammad Kenapa Karena Ada Dorah Nabi Muhammad Di Dalam Diri Di Mereka Yang Bagus Bu Di Dalam Nyari Sambungan Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wali Kita Setelah Itu Nabi Muhammad Mengatakan Juga Interaksi Dengan Al-Quran Yang Bagus Entah Itu Porsinya Kita Dihaji Atau Porsinya Kita Di Dalam Tilawah Atau Porsinya Kita Di Dalam Menghafal Al-Quran Atau Porsinya Kita Di Dalam Mengkaji Al-Quran Atau Porsinya Kita Bahkan Mungkin Sekedar Belajar Alib Bata Takjib Tapi Perbaiki Secara Kulus Interaksi Kita Dengan Al-Quran Itu Yang Akan Negakkan Agamanya Kita Itu Yang Akan Bikin Agama Kita Ini Tegak Setelah Itu Yang Merakhir Katanya Nabi Muhammad Juga Yang Kulus Ketika Kita Bermu'amalah Dengan Mereka Mereka Yang Jadi Pemimpin Umat Islam Ataupun Juga Manusia Secara Umum Pemimpin Pemimpin Umat Ini Siapa Para Sahabat Nabi Para Ahlubat Nabi Para Ulama Ulama Ya Allah Ulama Ya Allah Orang Orang Yang Menjadi Sebabnya Kita Ngerti Kepada Allah Ta'ala Ini Yang Kulus Ketika Bermu'amalah Dengan Mereka Selain Yang Terang Lian 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 Orang Umum Secara Secara Keseluruhan Maksudnya Gimana Senyapik Karo Tonggoni Senyapik Karo Temannya Yang Bagus Sama Teman Sama Kerja Atau Teman Spermainan Atau Orang Orang Yang Kita Lalui Secara Umum Senyapik Sama Orang Orang Tersebut Yang Bagus Bermu'amalah Dengan Orang Tersebut Disitu Agama Akan Hidup Disitu Agama Akan Tegak Tapi Kalau Orang Sudah Minggalkan Yang Namanya Nasehat Seperti Yang Dikatakan Oleh Senyap Sesungguhnya Umat Islam Ini Tapi Kerusakan Yang Terjadi Di Umat Ini Bukan Karena Banyaknya Orang Jahat Bukan Tapi Karena Diamnya Orang Baik Ngeliat Ada Keburukan Disana Banyak Anak Anak Muda Yang Senang Di Pinggir Jalan Pertama Satu Orang Kita Bukan 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 Konjone Luruh Bukan Bukan Luruh Bukan Tambah Lagi Tiga Kita Tentu Diam Terus Sampai Buka Warung Bikin Warung Bikin Tempat Yang Bukan Luruh Bukan 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 Dari Markas Judit Dari Markas Neloba Dari Markas Neloba Mabuk Mabuan Telak Telak Kadung besar Kalau sudah besar dimatikan Jadi sulit Tapi kalau mulai 1, 2 Kita sudah Cepat-cepat dituntaskan Ayo dilihat siapa dalamnya Siapa yang ngasih mereka minum Siapa yang ngasih mereka marboba Ini asalnya dari mana Bandarnya siapa Langsung dilaporkan Tapi kalau kita diem-diem Mau sopon-soponan Bahkan yang terjadi di umat ini Masjid satu sama masjid Cengsitau Kebutan jamaah Majlis ini kalau majlis ini Akeh-akean jamaah Ataupun juga istilahnya Hubungannya tidak baik Antara satu majlis dengan majlis yang lainnya Ini bukan tegaknya agama Islam Tapi yang bagus bagaimana Yang benar bagaimana Yang disini Motivasi untuk kesana Yang disana Motivasi untuk kesini Ngaji disini Disana juga Ada kian yang bagus Disana ngaji sama ulama itu Ngaji sama usaha itu Disitu agama akan menjadi agama yang baik Jadi kata Yabri Tidaknya kita tulus Mu'amalah dengan sesama manusia Katanya beliau dan Puncaknya nasihat Puncaknya Cara kita untuk Di dalam menasehati orang lain Adalah Jangan sampai kita Menutup-nutupi sesuatu Yang kalau sesuatu ini Kita tampakkan Kalau sesuatu ini tadi kita tampakkan Orang akan terjadi Perkara yang baik Atau selamatnya orang Dari perkara-perkara yang buruk Jadi kalau misalkan kita melihat Kebaikan di dalam sesuatu Atau potensi keburukan di dalam sesuatu Jangan ditutup-tutupi Jangan ditutup-tutupi Kalau kita melihat Di dalam nasihatnya kita Di dalam ngomongnya kita Di dalam obrolannya kita Akan terjadi perkara baik Atau terhindari dari perkara yang buruk Jangan didiemin Gampangnya berikut Misalkan Jangan dari daerah Baru datang Dari Istilahnya jembatan yang paling deket dari sini Misalkan jembatan yang paling deket dari sini Kita barusan lewat tempat tersebut Ngincel menggolai sungai Airnya ternyata hujan geres Airnya meluat Airnya mau naik Dan naiknya ini cepet sekali Naiknya cepet sekali Kira-kira jenenan ngapain? Wah, wah, wah Tani-tani yang di rumah-rumah Dikododok di rumahnya satu-satu Ayo keluar, keluar, keluar Eh, keluar, ini nanti Kalau baju di sini rumah kita bisa Hanya ini itu dan lain sebagainya Ketika kita melihat ada sesuatu yang buruk Yang akan terjadi Kita cepat-cepat kita Woro-woro sama orang-orang Untuk pergi dari tempat tersebut Agar tidak terjadi perkara yang buruk Agar tidak terjadi perkara yang buruk Itu tentang bencana Di dalam agama pun juga seperti itu Di dalam perkara agama ini Kita juga harus seperti itu Misalkan Misalkan Kayak contoh tadi itu tadi Kelihatan ada Kumpulan anak-anak Mau melakukan perkara-perkara yang buruk Jangan ditunggu sampai besar Tapi ngomong sama orang-orang Iya caranya Biar keburukan kecil ini Jadi lah Kenapa? Karena ketika kecil mungkin Satu-dua orang yang terpengaruhi keburukan tersebut Tapi kalau sudah besar Kalau sudah besar Efeknya juga akan besar Akan terjadi kerusakan di antara umat ini Tentang perkara hal tersebut Jadi ojo menang-menangan Itu untuk keburukan Kebaikan pun juga demikian Potensi kebaikan juga seperti itu Potensi kebaikan juga seperti itu Misalkan jenengan melihat Oh ada anak-anak kondok baru lulus Ada anak-anak kesantren baru lulus Ditanya Ditanya Diketak Kamu dulu lulus mana Kondok mana Selengajinya kitab apa aja Ayo Melok Melok kumpulan di sini Ikut kumpulan di sini Biar dikenal sama orang-orang Terus nanti ilmu akan dimanfaatkan sama umat Ilmu akan dimanfaatkan oleh umat Kenapa? Karena kalau kita diamkan Kalau kita diamkan Anak-anak ini juga bakalan diam Akhirnya enggak nyapo-nyapo Masjid juga enggak Sibuk dengan kehidupannya sendiri Sibuk dengan kehidupannya sendiri Kalau perempuan biasanya nikah Dua anak Sibuk di rumah saja Akhirnya ilmu nanggap Istilahnya yang bermanfaat untuk dirinya Tapi kurang di dalam manfaatnya Kurang di dalam manfaatnya Saya dulu ketika lukus kondok Nanya sama abang saya Bi, saya sekarang sudah selesai kondoknya Mau ngapain? Mau ngapain? Kata abang saya Di depan lu ada toko Di depan ada toko Dagang Akhirnya saya gagang Tapi pesan abang saya satu Jangan tinggalkan ngajar Nomor akhirnya Anak-anak Istilahnya sepupu-sepupu saya Konaan-konaan saya Yang kecil-kecil ini bu Setiap maghrib saya undang Ayo ke rumah ngaji Ngaji Al-Quran Sama ngapalin Sehari satu hadis Saya kasih kalung dulu Saya ditakkan hadis pendek-pendek Seperti itu Tak bikin kalung Masih kreatif dulu saya bu Bikin powerpoint Bikin ini Itu ada semuanya Sekarang harus gak tahu Jadi saya galungkan Ayo dibikin buku sapu Nanti sehari Ngapalin satu hadis Sampai adik saya Hapal 40 hadis lebih Sepuku saya Ada yang sampai hafal 70 hadis 90 hadis Yang penting ngajar dulu Akhirnya dilapang Sama salah satu sekolah Ngajar ngaji saya disitu Setelah itu diminta Ibu-ibu ngaji disini Saya turuti disini Turuti Termasuk budina Akhirnya jadi manfaatnya Seperti Seperti ini Jadi momen mereka awal itu tadi Itu sangat penting Itu sangat penting Hubungan orang tua penting Hubungan orang sekitar penting Hubungan tokoh masyarakat Yang ada di sekitar situ Juga sangat penting sekali Saya dulu gila Awal-awal itu sama nenek saya Ayo kita kenalkan sama Hafidoh-Hafidoh Yang kelilingan Semaan Al-Quran itu Saya diajak Gagung disitu Kamu kan sudah punya hafalan Walaupun gak tuntas Walaupun gak tuntas Hapal sepuluh just Sudah ngerti Atena-tena Para penghapal Al-Quran Ikut saya kelilingan Meliling disini Di rumahnya orang sakit Minta dibacakan Al-Quran disitu Ada orang mau punya bajet apa Ikut saya Keliling-keliling Burdan keliling Dan lain sebagainya Jadi hubungan Dari orang-orang sekitar ini Juga sangat berpotensi Ini yang namanya Saling menasehati Oh ini lulusan kodok ini Kok gak hajar Gagung Diretake bu Gagung Diretake Coba tak kenalkan Sama sekolah ini Sekolahan ini Dan mereka bisa Ikut ngajar-ngaji disitu Atau TPK disini Atau pesantren ini Gagung Buntur sekali kita Kenapa? Karena mereka adalah Orang-orang yang berpotensi Untuk memperbaiki umat Mereka adalah orang-orang Yang berpotensi Untuk lebih mengenalkan orang Kepada Allah SWT Kepada Nabi Muhammad S.A.W Waslam ad-dinun nasihat Katanya Nabi Abdullah Jangan begitu tutup-tutupi Sesuatu yang kemungkinan Nantinya akan jadi baik Jangan meneng Sama hal yang semacam itu Jangan diem Jangan diem Begitu juga Kalau ada potensi Perkara yang buruk Juga jangan diem Juga jangan diem Jangan jadi jamaahnya masjid Kok ada kemasukan orang-orang Yang berupaya Ngerubah Apa yang ada di dalam masjid Karena masjid ini Tergantung sama Siapa yang aktif Di tempat tersebut Dan kalau jeneng Miat masjid-masjid kita Musolah-musolah kita Rame no po sepi Rame no po sepi Musolah Rame no po sepi Sepi Gak dong Sepi Akhirnya yang memanfaatkan Orang-orang yang punya semangat Di dalam hal-hal semacam itu Dan sebagian di atas mereka Adalah mereka yang tidak Semangat dengan kita Akhirnya dia masuk ke situ Jadi imam Jadi kotik Jadi ini dan lain sebagainya Mempengaruhi orang sekitar Pertama Lama-lama Yang sinar Yang sinar Ini B A Yang sinar Yang sinar Yang sinar Yang sinar Akhirnya Mesti kita dipuasai Sama orang Seperti Seperti itu Potensi buruk Mulai dari kecil itu Kita harus Kita itu harus 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 Lihat Harus Harus Apa namanya Memperhatikan Kalau pun Misalkan kita Tidak mampu Untuk merubah Dengan usahakan Gimana caranya Untuk merubah Aku tapi Ngomong Kuasa ku Apa Saya ini siapa Misalkan seperti itu Jangan Lampor Sama orang Tokoh masyarakat Yang ada di situ Masjidnya Mulai dimasuki Orang-orang Seperti Seperti Dibenaknya Barang Barang-barang Jadi Itu Inti dari Nasehat Para Rasulullah S.A.W Adilun Masihah Jadi Agama itu Nasehat Inti dari Beragama itu Adalah Nasehat Bates Istilahnya Kalau kita Mau tahu Tulus Atau Tidaknya Kita Di dalam Di dalam Menasehati Kalau kita Pengen tahu Kita ini Di dalam Menasehati Benar Atau Tidak Jangan Pakai Patokan Antaku Naluh Antaku Nalikul Nislim Fih Wabati Kamataku Naluh Fih Uduri Kamu Di depan Orang Sama Di belakang Orang Sama Aja Kita Di dalam Menasehati Mau Di depannya Orang Ataupun Di belakang Orang Tersebut Kita tetap Jadi Peribadi Yang Semacam Itu Salah Salah Bener Bener Salah Salah Bener Bener Bukan Ketika Di belakang Kita Ngomong Salah Tapi Di depan Orang Wabati Wacara Ini Ini Berarti Dia tidak Tulus Di dalam Menasehati Tulus Di dalam Menasehati Tulus Di dalam Muamalah Kepada Sesama Di belakang Di belakang Orang Seperti Di depannya Orang Harus Seperti Seperti Itu Jadi Antara Hati Dengan Lisan Sejalan Antara Yang Kita Pandang Dengan Mata Dengan Yang Terjadi Di dalam Hati Kita Sama Kalau Kita Istilahnya Ngomong Sama Orang Lihat Sesuatu Yang Buruk Lihat Sesuatu Yang Buruk Kita Nasehati Bukan Karena Hawa Nafsu Kita Tapi Karena Kita Menginginkan Kebaikan Untuk Semua Saya Ini Saya Ini Pengen Barang Kita Ini Saya Pengen Barang Di Dunia Pengen Barang Di Akhirat Juga Pengen Barang Barang Kita Bermatris Ini Pengen Ngukul Neng 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 Akhirat Makan Bersama Di Dunia Makan Sama Sama Di Akhirat Minum Yang Enak Enak Di Dunia Minum Yang Lebih Enak Nanti Di Surganya Allah Dan itu Akan Terjadi Ketika Hati Kita Dengan Hati Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Ini Dalam Keadaan Yang Sama Di Sampur Sampuran Di Ketukut Ketukutan Di Ketukutan Di Depan Orang Di Depan Orang Apalagi Hari Raya Minal Hidin Mohon maaf Hidin Paluk Palukan Neng Guri Lampi Neng Kok Koyof Nong Neng Jajani Renesing Enak Enak Sejani Ngomanku Misalnya Jadi Didepannya Orang Ini Bikin Nenya Sendiri Enak 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 Di Belakangnya Ngomongin Di Belakangnya Ngomongin Ini Gak Baik Ini Bukan Cara Amalah Di Dalam Agama Kita Nasehati Jadi Didepannya Orang Dan Di Belakang Orang Ini Yang Baik Di Dalam Nasehati Pun Juga Seperti Itu Kalau Kita Ngomong Mungkin Ketika Orang Dinasehati Ketika Orang Dinasehati Atau Nasehati Itu Identik Kita Nelihat Kesalahan Setelah Itu Dibenerin Dan Orang Ketika Dibenerin Itu Biasanya Banyak Yang Gak Terima Biasanya Banyak Yang Gak Terima Ketika Kita Nasehati Atau Kita Kritik Tentang Hal Tersebut Gimana Gimana Kita Tetap Jadi Pribadi Yang Mengkritik Meskipun Yang Dikritik Itu Gak Terima Masakah Dia Mau Akhirnya Gak Nyapa Kita Dan Sebagainya Yang Penting Kita Tetap Nyapa Yang Ketap Tetap Bermu Amalah Dengan Baik Kepada Orang Tersebut Oh Jodi Beles Yang Sama Gak 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 Kamu Menuntut Tak Gak Menuntut Gak 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 Urusan Dia Nanggap Nanggap Buruk Dan lain Sebagainya Itu Urusan Dia Gak Itu Urusan Orang Tersebut Yang Penting Kita Tetap Jadi Pribadi Yang Baik Kita Tetap Jadi Pribadi Yang Baik Dan Jangan Tampakkan Ujian Kepada Seseorang Di Atas Apa Yang Kamu Rasakan Jangan Bermulut Manis Sama Seseorang Padahal Kamu Di Dalam Hati Ini Gak Sesuai Dengan Apa Yang Kamu Katakan Sama Jadi Senyapik Ngomong Yang Apik Muji Seseorang Sekedarnya Gak Tidak Usah Terlalu Berlebih Lebihan Karena Pujian Ini Juga Fitnah Dan Banyak Orang Gak Mampu Dapat Pujian Kalau Dipuji Dia Akan Pongkah Dia Akan Sombong Dan lain Sebagainya Jadi Kalau Ngeritik Kita Omongkan Secara Baik Dengan Niat Meluruskan Tapi Kalau Kita Muji Kepada Seseorang Ujilah Sesuai Dengan Apa Yang Kamu Rasakan Gak Usah Diterbangi Sek Tie Tie Gak Usah Ngomong Yang Muluk Muluk Dan lain Sebagainya Omongkan Secara Secara Tulus Omongkan Secara Tulis Jadi Jadi Bermuamalah Sama Orang Lain Itu Dengan Jalan Masihah Itu Adalah Cara Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tapi Yang Namanya Masihah Itu Ada Adab Jadi Kalau Kita Menasehati Orang Mengkritik Orang Disilahnya Mau Membenahi Seseorang Itu Ada Adab Seperti Yang Dikatakan Imam Imam Syafi'i Imam Syafi'i Mengatakan Man Wa Ado Ah Huzir Fakad Nas Wahab Dalam Siapa Yang Noreksi Orang Atau Menasehati Seseorang Secara Diam Diam Berarti Dia Memang Adalah Seorang Penasehat Maka Dia Akan Istilahnya Dia Ini Benar Benar Tulus Di Dalam Menasehati Tapi Kalau Orang Mengkritik Seseorang Di Halayah Ramai Di depan Orang Banyak Ini Namanya Bukan Nasehati Tapi Dia Sedang Mencemo Atau Menghina Orang Tersebut Ada Rasa Gak Enak Di Dalam Hati Misalnya Pengen Benerin Seseorang Pengen Ngoreksi Seseorang Misalkan Jangan Mau ngomong Sama Saya Misalkan Jangan Itu Ngomongnya Terlalu Cepat Terlalu Cepat Saya Itu Karena Kalau Dengarkan Rekamannya Kok Cepat Saya Ngomong Tapi Belum Pernah Ada Orang Yang Ngeritik Hal Tersebut Cuma Abah Saya Sama Umi Yang Pernah Ngomong Kamu Kalau Ngomong Kecepetan Terus Ngeri Nah Itu Abah Saya Sama Umi Saya Tapi Dari Orang Lain Belum Pernah Padahal Saya Yakin Jangan Merasakan Hal Tersebut Tadi Ngomong Kok Cerita Kok Co Bo Bo Nah Belum Pernah Saya Dapat Ini Berarti Yang Bener Sayang Saya Ini Karena Karena Mau Menasehati Saya Tentang Hal Tersebut Tapi Agapnya Agapnya Kalau Mau Menasehati Orang Atau Menkritik Orang Atau Pengen Ngoreksi Seseorang Dengan Niatan Baik Bukan Untuk Menjatuhkan Atau Untuk Menghilangkan Tapi Niatnya Baik Biar Lebih Berkembang Biar Lebih Enak Ceramahnya Biar Lebih Bisa Didengar Dengan Baik Dan Sebagainya Nasehati Secara Diam Diam Oke Nasehati Secara Diam 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 Lagi Sendirian Oke Atau Berduaan Aja Kamu Kurang Ini Kamu Kurang Ini Kamu Kurang Ini Jangan Kalau Nasehati Anak Pun Juga Seperti Itu Oke Jangan Pas Barang Barang Sama Anak Anak Yang Lain Tampak Kamu Itu Anak Ngan 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 Celewet Dan Sebagainya Yang Kamu Dolan Terus Ngan Ya Walaupun Cuma Bidikan Saudara Saudara Kalau Mau Luruskan Dipanggil Satu Satu Karena Pertama Dulu Di Nasehati Jangan Situ Tokah Sama Adik Seng 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 Nasehati Tapi Kalau Kita Ngomong Itu Ngeritik Orang Di Dijepan Hal Yang Ramai Itu Namanya Menghinakan Orang Tersebut Namanya Menghinakan Orang Orang Tersebut Jadi Nasehat Katanya Imam Syafi'i Nasehati Orang Tapi Dengan Tetap Memanusiakan Mereka Tetap Dengan Adab-adabnya Jangan Disebarkan Di depan Orang Banyak Jangan Disebarkan Di depan Orang Banyak Dan Yang terakhir Beliau Mengatakan Selain Yang terakhir Agaknya Di dalam Di dalam Saling Menasehati Salah satu Forum Saling Menasehati Itu Yang ada Di dalam Islam Ada Yang namanya Musyawarah 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 Ini penting Sekali Musyawarah Ini penting Di dalam Kemaslahatan Umat Ini penting Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Mereka Nabi Muhammad Itu Kalau Nggak ada Sesuatu Kalau Nggak ada Wahyu Yang datang Kepada beliau Untuk Memutuskan Tentang Sesuatu Beliau Selalu Melakukan Yang namanya Musyawarah Ada perkara Perkara Di dalam Hidupnya Nabi Yang kadang-kadang Itu Nggak sesuai Dengan logikanya Manusia Tapi Nggak Dirubah Sama Nabi Muhammad Itu Menunjukkan Kalau Yang datang Kepada beliau Adalah Wahyu Yang datang Kepada beliau Adalah Isyarat Dari Allah Sallallahu Maka Beliau Akan Saklah Di dalam Hal Tersebut Tapi Kalau Untuk Sesuatu Yang Nggak ada Wahyu Yang datang Kepada beliau Beliau Selalu Melakukan Yang namanya Musyawarah Contohnya Ketika Rasulullah Melakukan Yang namanya Ketika beliau Ngajak orang-orang Madinah Ini untuk Berangkat Haji Barang-barang Berangkat Umrah Saking Kalian Nabi Muhammad Untuk Umrah Lama beliau Tinggal Di Madinah Pengen Berangkat Umrah Dan dirasa Hubungan Antara Orang Madinah Dengan Orang Mekah Ini Sudah Sedikit Membaik Rasulullah Mengajak Orang-orang Madinah Untuk Berangkat Umrah Ayo Umrah Barang-barang Sudah Bawa Dengnya Masing-masing Sudah Bawa Kambingnya Masing-masing Sudah Bawa Kambingnya Masing-masing Bawa Sudah Belum Belum Ehrom Sudah Pake Baju Ehrom Sudah Ada Di Perbatasan Kota Mekah Ternyata Datang Utusan Datang Sekelompok Orang Dari Mekah Ini Nyegak Rombongannya Nabi Muhammad Sambil Mengatakan Sambil Mengatakan Gak Boleh Tahun Ini Tahun Ini Kalaupun Kamu Mau Melakukan Umrah Ayo Kita Bikin Yang Namanya Perjanjian Katanya Nabi Muhammad Sudah Ayo Bikin Perjanjian Mereka Yang Tentukan Perjanjian Ya Gak Boleh Ada Peperangan Satu Sama Lain Selama Sepuluh Tahun Gak Boleh Kalau Ada Orang Mekah Berangkat Kem Madinah Untuk Masuk Islam Harus Dikembalikan Kalau Ada Orang Madinah Kalau Ada Orang Madinah Balik Ke Mekah Misalnya Mau Murta Mau Keluar Dari Agamanya Nabi Muhammad Harus Dikembalikan Misalnya Dikembalikan Jadi Ini Perjanjian Yang Gak Masuk Akal Gak Boleh Ada Perang Selama Sepuluh Tahun Masih Masuk Akal Tapi Perjanjian Kedua Sama Ketiga Orang Mekah Yang Berangkat Ke Madinah Gak Boleh Diterima Orang Mau Masuk Islam Gak Boleh Kalau Itu Penduduk Mekah Tapi Orang Mekah Yang Sudah Masuk Islam Kalau Dia Mau Murta Harus Boleh Jadi Katanya Sayyidina Abu Katanya Sayyidina Umar Ini Perjanjian Kok Berat Sebelah Tapi Kok Disetujui Sama Nabi Muhammad Bahkan Ditanda tangani Sama Rasulullah Sallallahu Aleghi Nabi Muhammad Bersedia Menanda tangani Hal Tersebut Sayyidina Umar Sayyidina Abu Kenapa Kenapa Sayyidina Umar Sayyidina Abu Sampai Datang Sama Nabi Muhammad Pertama Datang Dari Sayyidina Abu Bersedia Abang Bakrin Alisa Rasul Bukankah Nabi Muhammad Rasul Bukankah Datang Wahyu Dari Allah Tala Dari Allah Tala Dapat Perjanjian Yang Sangat Berat Seperti Ini Kok Setuju Kok Setuju Katanya Sayyidina Abu Dia Adalah Rasul Dan Dia Adalah Manusia Dapat Wahyu Dari Allah Ta'ala Apapun Yang Jadi Keputusannya Saya Akan Samik Nawa Saya Akan Selalu Patuh Dan Tunduk Dengan Keputusan Terakhir Protes Sama Rasul Rasul Sallallahu Ariehi Katanya Nabi Muhammad Ini Perintah Dari Allah Ini Saya Diperintahkan Untuk Semacam Ini Saya Tidak Bisa Melakukan Apapun Jadi Beliau Yudak Musyawar Yudak Duduk Sama Orang Atau Voting Atau Voting Sama Ngambil Keputusan Bersama Bersama Umat Tidak Dilakukan Sama Sekali Itu Menunjukkan Kalau Yang Dilakukan Berdasarkan Wahyu Tapi Kalau Tidak Ada Yang Semacam Itu Tidak Tidak Wahyu Yang Rasul Allah Misal Wala Ketika Tantangan Untuk Perang Datang Dari Orang 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 Mekak Rasul Allah Punya Keinginan Untuk Tinggal Di negeri Madinah Kita Hadapi Di negeri Madinah Sedangkan Anak Tapi Tidak ada Keputusan Yang saklar Akhirnya Rasul Manggil Para Sahabat Dipanggil Para Sahabat Yang Tua Yang Muda Ditanya Semuanya Gimana Ini Kita Keluar Ngadapi Mereka Di Luar Madinah Atau Kita Tetap Di Madinah Ngadapi Mereka Dari Saja Yang Mudah Mudah Saking Semangat Dia Mudah Rasul Mudah Rasul Nanti Kita Dikira Pemecut Nanti Kita Dikira Enggak Pemberani Ini Itu Dan Lain Sebagainya Termasuk Di antaranya Adalah Sayyidina Umar Sayyidina Umar Istilahnya Usianya Terpau Jauh Sama Nabi Muhammad Sekitar 13 tahun Jadi Tapi Nabi Muhammad Cenderung Istilahnya Setuju Sama Orang Orang Tua Tapi Kalah Suaranya Sama Anak Anak Muda Apa Keputusan Yang Dihambil Keputusan Yang Dihambil Keputusan Yang Terbanyak Yaitu Keluar Dari Negeri Madinah Akhirnya Terjadi Pemperangan Yang Kita Kenal Dengan Yang Namanya Perang Wubud Perang Wubud Itu Adalah Kejadian Dimana Rasulullah Untuk Keluarnya Musyawarah Sama Orang Orang Madinah Semuanya Sama Ketua Ketuanya Madinah Rasulullah Melakukan Yang Namanya Musyawarah Kita Kok Nggak Mau Musyawarah Daripada Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Masyarak Musyawarah Bu Di rumah Musyawarah Kalau Dengan Pekerjaan Dibatang Musyawarah Di majlis Musyawarah Bahkan Menentukan perkara-perkara Kecil itu Musyawarah Misalkan Majlis ini Disetting Seperti ini Baca ini Setelah itu Yasin Dan yang Bu Setuju Apa Bata Setuju Apa Nggak Disetting Gini Misalkan Ada yang Baca ini Nggak Ditambah Ditambah Ini Itu yang Namanya Rebukan Itu yang Namanya Rebukan Itu yang Namanya Mikir Bareng Nanti Keputusannya Adalah Keputusan Mufakat Dan Kalau kita Sudah Ngomongin Musyawarah Kalau kita Sudah Ngomongin Musyawarah Itu Hasil Yang Dikeluarkan Adalah Hasil Mufakat Bukan Hasil Keputusan Kalau Hidunya Kita Nggak Diterima Hidunya Kita Kok Nggak Diterima Atau Nggak Dijadikan Pasokan Tidak Dijadikan Keputusan Di dalam Musyawarah Tersebut Jangan Baper Jangan Loro Hati Sudah Aku Murus Ini Omongannya Orang-orang Yang Nggak Bisa Melakukan Musyawarah Ini Adalah Orang-orang Yang Sakar PDW Ekois Jadi Di masjid Musyawarah Mau Pergi Ziarah Misalkan Musyawarah Mau Ngaparin Aja Lakukan Yang Namanya Musyawarah Bahkan Untuk Hal-hal yang Kecil Lakukan Yang Namanya Musyawarah Setelah itu Katanya Beliau Kalau Kamu Diajak Musyawarah Sama Orang Lain Diajak Dengan Dicurhati Misalkan Dicurhati Sama Orang Atau Diajak Nyelesaikan Masalah Tentang Sesuatu Sama Orang Lain Jangan Peruh Karena Sesuatu Yang Ada Antara Kita Dengan Dia Tapi Tetap Pandang Dengan Cara Yang Lurus Dan Kalau Ada Yang Salah Tetap Dengan Masih Hati Misalkan Pernah Saya Dicurhati Orang Bu Ada Ibu Tau Minta Curhat Misalnya Saya Mau Curhat Lama Curhat 2 jam Lebih Jadi 2 jam Lebih Curhat Saya Menceritakan Tentang Kehidupan Rumah Tangganya Nceritakan Tentang Kehidupan Rumah Tangganya Misalnya Saya Ini Punya Saya Dulu itu Pas Perawan Kerja Tapi Begitu Nikah Tidak Istilahnya Tidak Boleh kerja Sama Suami Saya Saya Resize Dari Kantor Saya Jadi Jadi Sekarang Dapat Dapat Uang Dari Kerjaannya Suami 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 Itu Gajinya 10 juta 5 Jutanya Untuk Saya 5 Juta Untuk Kehidupannya Dia Buat Mau Peli Ibunya Buat Mau Peli Adik Adiknya Yang Sekolah Buat Mau Peli SPP Anak Dan Sebagainya Itu 5 Jutanya Dipegal Suami Yang Dia Pegal 5 Juta Jangan Bayangkan Yang Jangan Yang Yang Dapat Uang 5 Juta Setiap Bulan Kira Kira Berikut Kalau Bu Juni Jangan Mesk Terus Semua Masalah Teratasi Mau Makan Yang Ini Itu Hanya 5 Juta Kalau Dibabat Kalau Kita Manajemen Bagus Bakalan Teratasi Semua Masalah Ekonomi Ini Dia Tidak Terima Masa Cuma 5 Juta Yang Dikasihkan Saya 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 Pengen Punya Mobil Teman Teman Saya Saya Pengen Teman Saya Kalau Saya Kerja Terus Saya Mesti Bisa Beri Mobil Sendiri Tidak Pakai Minta Suami Dan Sebagainya Itu Karena Dia Cubatnya Ke Saya Saya Cubatnya Ke Saya Saya Katakan Bu Itu Yang Sama Bukan Suaminya Jenengan Yang Masalah Yang Sama Bukan Suaminya Jenengan Jenengan Yang Yang Nggak Punya Syukur Yang Nggak Punya Ngerimo Nggak Punya Ini Itu Nggak Terima Dia Saya Sudah Bersyukur Saya Tidak Dari Semua Cerita Jenengan Terima Tidak Dari Apa Kok Sampai Habis Nggak Bersisai Silah Buat Nggak Bisa Nabung Nggak Jajun Kepunuh Untuk Ini Itu Buat Apa Bu Saya Itu Mau Mengembangkan Yang Namanya Makden Makden Apa Itu Makden Bu Kan Kalau Model Model Biasanya Muda Saya Ini Pengen Punya Emak Emak Jadi Model Berarti Uangnya Jenengan Jenengan Ceh Untuk Hal-hal Yang Semacam Itu Jenengan Yang Masalah Jenengan Yang Obat Jenengan Yang Harus Minta Maaf Salah Suami Jenengan Yang Harus Memperbaiki Diri Sampai Dua jam Cepat Pulang Dari rumah Tetap Tetap Kekas Maminya Yang Salah Bukan Dia Yang Salah Ini Loh Jadi Mandang Sesuatu Itu Secara Benar Dan Ini Mungkin Kalau Tidak Ada Kaitannya Seperti Itu Tapi Yang Banyak Terjadi Di Masyarakat Apalagi Perempuan Sama Perempuan Kalau Curhat Bukannya Mandang Secara Lurus Bukannya Mandang Secara Jernih Yang Ada Malah Manas Manas Yang Ada Malah Manas Manas Ngom Panjai Bucumi Gak Terteng Bayang 10 Juta Dek Awam Muka Ber Yang Prioritas Itu Istri Bukan Ibunya Bukan Adik-Adiknya Yang Pagi Kuliah Bukan Ibunya Banyak Banyak Kuliah Bukannya Malah Dapat Sesuatu Yang Bener Tapi Malah Jus Rumah Semarang Si Bulu Saya Bulu Pernah Cerita Di Majelis Ada Empat Jadi Sama Majelis Ibu Majelis Bukan Ibu Yang Yang Teringannya Gak Pernah Gak Pernah Dapat Ilmu Bukan Ibu Majelis Sampai Rangkat Sekali Rangkat Sekali Tahun Waktu itu Katanya Beliau Ada Salah Satu Di Atam Mereka Curhat Masalah Rumah Tangga Ujungnya Akhirnya Cerai Tahun Berikutnya Temen Satunya Cerai Juga Tahun Berikutnya Lagi Yang Terutih Cerai Juga Tahun Pas 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 Dada Dirondo Ini Katanya Beliau Ini Mesti Dia Curhat Ke Temen Bukannya Malah Dapat Bukannya Malah Didinginkan Bukannya Malah Istilahnya Malah Ayub Yang Baik Sama Suami Nah Ini Mesti Dipanas Panas Akhirnya Empat Empat Ini Sahabatan Ini Empat Empat Semuanya Carai Dari Suaminya Masing Masing Jadi Kalau Dicur Hati Orang Ataupun Dengarkan Dimintai Pendapat Oleh Seseorang Ayub Pakai Caranya Yang Letral Di Dalamnya Jangan Terpengaruh Dengan Pertemanan Pertemanan Yang Kutu Pro Kalau Kocok Aku Dulu Kutu Pro Kalau Dulu Dilihat Dulu Kalau Memang Salah Ya Disalah Kalau Memang Bener Ya Dibenarkan Kalau Memang Salah Butuh Dikoreksi Butuh Dibenari Jangan Katakan Apa Adanya Jangan Anaknya Jangan Misalkan Masalah Rumah Tangga Jangan Jangan Dukung Mentang-mentang Dia Anaknya Jangan Mantu Ini Anaknya Orang Masuk Ke Rumah Kita Akhirnya Apapun Yang Dikatakan Sama Anak Kita Kita Hukur Dia Padahal Belum Tentu Bisa Jadi Anak Kita Yang Salah Bisa Jadi Kurang Di Dalam Komunikasi Saja Kakek Saya Pernah Sepupunya Di Dalam Pernikahannya Dicoba Suaminya Ngeliat Perempuan Lain Punya Hubungan Sama Perempuan Lain Curhat Sama Kakak Kakak Ini Semuanya 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 Manas Seperti itu Beliau Ini Datang Ke kakek Saya Datang Ke kakek Saya Sama Kakek Saya Cuma Dikirikan Tanya Kakak Kakak Dulur Kakak Adik Yang Laki Yang Perempuan Tanyakan Kepada Mereka Kalau Kamu Pisah Sama Suamimu Siapa Yang Mau Siapa Di antara Mereka Yang Mau Nanggung Kamu Siapa Yang Rumah Mau Kamu Masuki Siapa Yang Mau Biayai Kamu Siapa Yang Mau Ngayomi Kamu Siapa Dikirikan Sama Sama Kakek Saya Terakhir Colosinya Beliau Cuma Mengatakan Panggah Enak Melok Bunjuk Timbangan Melok Dulur Gak Pakai Dalil Gak Pakai Alpuran Gak Pakai Hantis Gak Pakai Apapun Tapi Pakainya Logika Pakainya Hati Yang Lurus Pakainya Keinginan Untuk Menyelesaikan Masalah Bukan Memperbesar Masalah Akhirnya Kalau Bujumu Kalau Kamu Dulunya Istilahnya Bisa Masak Yang Enak Tambah Enaknya Kalau Kamu Dulu Melayani Sudah Baik Tambah Baiknya Kalau Dulu Kamu Ngomongnya Baik Tambah Kebaikan Di Dalam Ngomongan Jadi Yang Sebelum Cerai Itu Perbaiki Diri Dulu Pertahankan Semaksimal Mungkin Pertahankan Semaksimal Mungkin Akhirnya Sepertalah Tahap 1 Waktu itu Temu Tahap 1 Tapi Akhirnya Rujuk Sampai Meninggal Tidak Terjadi Masalah Lagi Tidak Terjadi Masalah Lagi Jadi Seperti Itu Ketika Kita Dijuk Hati Ketika Kita Dijak Ngomong 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 Yuk Tak Wujudkan Sama Orang Yang Lebih Kejar Sana Sama Orang Yang Lebih Ngerti Mungkin Bisa Maksih Solusi Kepada Kepada Diri Mota Jadi Kalau Bisa Ngomong Yang Baik Bisa Melesaikan Masalah Dengan Baik Diem Diem Ini Bukan Diem Tidak Mau Ngapain Boder Diem Tapi Ngarikan Sesuatu Yang Tetap Bisa Memperbaiki Tentang Berkara Tersebut Jadi Antuk Waruf Ta'an Sobi Sita Fimaya Bidu Lagi Antuk Bidu Bidu Kalau Misalkan Dia Itu Di Dalam Omong Atau Di Dalam Keputusannya Punya Kenderung Untuk Di Dalam Satu Perkara Dan Kita Tahu Perkara Itu Adalah Perkara Yang Salah Dihuruskan Dibenarkan Dinasehati Dingertikan Biar Dia Ini Faham Mana Yang Benar Dan Mana Yang Enggak Benar InsyaAllah Kita Lantikan Di Pertemuan Yang Selanjutnya Tentang Hubungan Antara Nasihat Dengan Satu Penyakit Yang Namanya Hasul Dengan Satu Penyakit Karena Yang Paling Sering Mencegah Seseorang Dari Menasehati Ini Adalah Penyakit Hati Yang Namanya Hasul Mungkin kita Semuanya Dibersihkan Dikasih Kebijaksanaan Di dalam Keputusan Keputusan Kita Dikasih Hati Yang Lampang Dikasih Pikiran Yang Jernih Agar Apa Yang Datang Dari Allah Ini Berubah Cahaya Apa Yang Datang Dari Allah Ilmu Kita Jadi Cahaya Al-Quran Kita Jadi Cahaya Sujud Kita Jadi Cahaya Serkah Kita Jadi Cahaya Ilmu Kita Jadi Cahaya Kebaikan Apapun Yang Kita Lakukan Semoga Menjadi Cahaya Di dalam Kehidupan Kita Di Dunia Dan Menjadi Cahaya Juga Bagi Kita Di Akhirat Nanti Dan Semoga Anak-anak Kita Didekatkan Sama Ilmu Anak-anak Kita Didekatkan Dengan Kebaikan Anak-anak Kita Dikenalkan Dengan Orang-orang Yang Baik Sehingga Semuanya Ada Di Dalam Likup Orang-orang Yang Saling Menasihati Karena Allah Saling Mengingatkan Karena Allah Saling Menyari Kebenaran Karena Allah Menyari Kedekatan Sama Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Lewat Semua Perkara Yang Kita Lakukan Dan Buki Sama Allah Kita Selalu Dirahmati Dikasih Angkulannya Dikasih Ridhonya Dikasih Perkara-perkara Yang Indah Untuk Selalu Hedih Di Dalam Kehidupan Kita Dan Buki Kita Semuanya Dapat Yang Namanya Husna Fadima Pematian Yang Indah Pematian Yang Penuh Dengan Riba Dari Allah S.W.T Alah 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 Alah